Setiap hujan pasti sini banjir Karena lahan sawah yang terlalu rendah Drainasanya kurang bagus Setiap langkah yang kita lalui Adalah bagian dari cerita kehidupan Yang telah ditakdirkan Termasuk bagi seorang petani Setiap yang ia tanam Adalah bagian dari penunjang kehidupan Yang akan menjadi sebuah cerita Kali ini kita sedang berada di desa Pasung Kecamatan Udi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Lahan milik bapak hari ini Semula bukanlah lahan cabai Dan bahkan beliau belum pernah tanam cabai sebelumnya Seperti apa cerita Pak Hari selengkapnya? Perkenalkan nama saya Hari Petani dari Klaten, Jawa Tengah Saya menanam cabai igotavis sebanyak 1400 batang Sebelum nanam cabai saya nanam Timun, kacang panjang Tomat, melon Pernah semua Mas Kalau cabai baru pertama kali ini saya tanam Jadi sebelum tanam cabai kemarin Tidak ada olah tanah Mas Langsung tanam Ya, ini lahan sudah hampir 5 tahun lebih Menuh pernah diolah lahan lagi Tiap hujan pasti sini banjir Karena lahan sawah yang terlalu rendah Drainasenya kurang bagus Kalau saya hitung dari awal tanam sampai sekarang hampir 4 kali lebih Mas Banjiran terus Mas Sampai satu jengkal Mas Kadang bisa hilang gulutannya Sampai sini penau Mas Cabai igotavis dari segi ketahanan virus luar biasa Mas Hebat Di lahan air pun juga Seperti lahan saya ini Kan penuh air Itu masih tetap bertahan Walaupun hampir Kena banjir Terus ini Perlakuannya hanya rutin pakai Itu Tabur dolomit Untuk menjaga pH tanah ya Mas pH tanah yang baik itu warnanya agak kehijau-hijauan Itu Mas Kalau yang warnanya kuning kayak seng atau hitam Itu pasti pH-nya ngedrop Rutin pakai Bungi sidakop set Banaktif tembaga Dosisnya 1 tanki 16 liter Saya kasih 3 sendok makan Kalau untuk mengatasi mencegah busarium Dikocor Baiknya dikocor Kalau untuk mencegah busuk batang Antraknosa Dispray Hanya itu saja perlakuannya Tidak ada yang khusus Mas Karena perawatannya sungguh gampang Sungguh mudah Jadi untuk pemula Menanam cabai Igotavi itu sangat mudah Seperti saya Baru pertama kali ini Nanam cabai Igotavi Alhasil bisa lolos Tanpa ada perlakuan khusus Biaya pun Ibaratnya Dihitung ngirit 400-500 ribu Dari 1400an batang ini Tampaklah tanah Mas Jadi dari biaya benih Sama Insek Sama pupuk itu Sudah segitu Ngirit hitungannya Ya buat Teman-teman petani Saya sendiri Baru pemula Itu saya menanam cabai Igotavi Bisa lolos Alhamdulillah bisa sampai saat ini Bagus Alhamdulillah Tanpa perlakuan khusus Maka dari Saya Untuk para teman-teman petani Monggo Dicoba Cabai varietas Baru Igotavi Dari kapal terbang Kualitas Bagus Tahun virus Hasilnya juga memuaskan Disukai pasar Untuk kedepannya Saya mungkin akan tanam lagi Pantang menyerah Tadi kita sudah lihat Tanamannya Sekarang kita lihat Hasil panennya seperti apa Dan langsung Bersama pengapul Igotavi Pancen Joss Terima kasih telah menonton